PSM Mania, PSM Makassar dipastikan tetap bisa bermarkas di Stadion B.Y. Habibie Pare-Pare di Liga 1 2023-2024. Stadion berkapasitas 20 ribu penonton ini layak menggelar pertandingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Meski masih ada perbaikan yang harus dilakukan, PSSI dan PT LIB beberapa waktu lalu telah melakukan proses standarisasi stadion yang akan dipakai pada kontestan di kompetisi 2023-2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa, saat dihubungi melalui WhatsApp selasa 13 Juni 2023. Semua stadion di tahun lalu akan digunakan lagi tahun ini. Semua ada catatan, kecuali stadion yang akan dipakai Piala Dunia U20, katanya. Sadikin Aksa menyampaikan ada sejumlah catatan yang diperbaiki di Stadion Lora B.Y. Habibie yang dilampu, akses jalan, dan rumput lapangan. Khusus rumput lapangan, sisa waktu saja. Dijadwalkan target rumput akan beres di sekitar tanggal 20 Juni. Namun, lapangan sudah harus digunakan pada 10 Juni lalu untuk playoff internal lawan Bali United. Di sisi lain, pengerjaannya tidak bisa dipaksa. Kita akan lakukan perbaikan dari catatan itu secara bertahap dan akan dilaporkan ke LIB, Papar Sadikin Aksa. Stadion B.Y. Habibie memiliki tuah sangat bagus dengan klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan meraih juara Liga 1 musim lalu. Musim lalu, PSM Makassar memainkan 13 laga di Stadion B.Y. Habibie. Mereka memenangkan 12 laga dan hanya sekali bermain timbak. Tak hanya itu, produktivitas gol pun sangat pentering dikandang. Bukukan 37 gol dan hanya kemasukan 8 gol. Kehadiran supporter di setiap laga membuat pasukan ramang punya energi ekstra. Awal musim, kehadiran supporter mencapai 15.000 hingga 18.000 penonton. Baru setelah tragedikan juruhan, ada pembatasan jumlah supporter setiap pertandingan. Kendati demikian, supporter PSM Makassar tetap hadir di Stadion. Untuk jumlah penonton ke depannya, Sadikin Aksa menyerahkan sepenuhnya kepada tim operasional. Ia pun percaya, kepolisian akan melakukan yang terbaik. Itu urusannya di operasional yang urus. Kalau detail saya percayakan kepada tim. Dan saya yakin pihak kepolisian juga akan melakukan yang terbaik buat PSM Makassar. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!